Harun al-Rashid Harun al-Rashid lahir di Roy pada tanggal 17 Maret tahun 766 Masehi. Harun adalah anak dari khalifah Muhammad al-Mahdi dari istrinya yang bernama Khayzuran. Harun merupakan khalifah Abbasiyah yang kelima menjabat dari tahun 786 sampai 809 Masehi pasca kematian saudaranya Musa al-Hadi pada tahun 786 Masehi. Harun al-Rashid mempunyai 13 anak perempuan dan 7 laki-laki yang mana 3 diantaranya kelak akan menjadi khalifah. Pada masa mudanya, Harun pernah dikirim oleh ayahnya untuk memimpin ekspedisi militer menuju wilayah Romawi Timur di Anatolia. Akibat pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang telah dibuat 2 tahun sebelumnya yang nyaris mencapai Konstantinopel. Pada masa kekuasaan al-Hadi, Harun beberapa kali berseteru dengan saudaranya. Salah satunya akibat kebijakan al-Hadi yang mencepot Harun dari keridukannya sebagai putra mahkota. Ibunya Khayzuran dan panglima kesayangan Harun yaitu Yahya bin Khalid menolak keputusan tersebut. Beruntung, al-Hadi wafat lebih cepat dari yang diperkirakan. Berita resmi dari istana mengatakan al-Hadi wafat karena sakit. Akan tetapi, beberapa sumber mengatakan bahwa ibunya yang tidak setuju terhadap keputusan al-Hadi yang mencepot Harun adalah pembunuhnya. Seiring tenggelamnya unsur-unsur Arab, orang-orang non-Arab kerap menggantikan kedudukan mereka di pemerintahan. Tak lama kemudian, ariktokrasi Arab digantikan oleh sebuah hierarki pejabat yang merepresentasikan berbagai etnis yang beragam. Oleh karena itu, untuk menggantikan ikatan etnis Arab yang melemah, Harun memberikan pendekatan yang lebih besar pada identitas Islam dengan memaksakan kesatuan budaya dan agama yang sama pada kerajaannya yang luas dan beragam. Membentang dari samudera Atlantik di barat hingga sungai Indus dan Transosiana di timur. Keberagaman suku dan etnis ternyata juga membawa keberkahan bagi pemerintahan Harun itu sendiri. Hal itu tercermin dari meningkatnya minat terhadap usaha intelektual dalam botani, kimia, matematika, arsitektur, navigasi, geografi, astronomi, dan berbagai karya dari India, Persia, dan Yunani. Di Bagdad misalnya, orang Yahudi, Kristen, Manjusi, Buddha, Hindu, dan Islam saling bertemu dan bertukar gagasan. Karya terjemahan melimpah dan sangat terorganisasi sehingga studi dan pererjemahan karya-karya Yunani bisa dilakukan dengan penuh semangat. Jauh sebelum itu, pada saat dinasti Abbasiyah memberontak terhadap dinasti Umayyah, banyak suku Persia ikut serta dalam pasukan Abbasiyah, salah satunya yaitu keluarga Barmak. Keluarga Barmak merupakan keluarga pendeta Buddha yang berasal dari kota Balkh di Khorosan. Mereka memeluk Islam pada saat kota tersebut ditakhlukkan oleh Kutai Bah bin Nuslim pada tahun 705 Masehi. Singkat cerita, keluarga Barmak berhasil menarik hati para kholifah dinasti Abbasiyah. Contohnya, Khalid bin Barmak berhasil menjadi wazir kepercayaan kholifah Asofah pada tahun 749 Masehi dan menjadi bendaharan negara pada tahun 751 Masehi. Keluarga Barmak terus meningkatkan pengaruhnya di tengah-tengah pemerintahan dinasti Abbasiyah hingga masa pemerintahan Al-Hadi. Yahya bin Khalid Al-Barmaki menolak keputusan kholifah yang mencobot kedudukan Harun dari posisi putra mahkota sehingga dia dipenjara. Hingga akhirnya Harun naik tahta. Yahya yang tadinya mendukung suksesi Harun pun dibebaskan oleh Harun dan dia diangkat menjadi wazir utama dinasti Abbasiyah. Dengan kepiawan dan kecerdikan Yahya, dia berhasil membantu Harun dalam mencapai puncak kekuasaannya. Mulai dari reformasi birokrasi hingga perbentengan sepanjang perbatasan. Dia juga mendorong perniagaan, menjamin keamanan rakyat, mengisi perbendaraan negara dan secara umum membuat kholifahan berkembang pesat. Ekspansi wilayah pada masa Harun kurang lebih sudah menempuh jalannya. Di perbatasan utara Abbasiyah kerap terjadi bentrokan antara pihak Abbasiyah dengan pihak Kromawi Timur. Karena kedua belah pihak menempatkan pasukan di sepanjang garis pertahanan berkubu yang membentang di kumpulan Anatolia. Segera setelah penobatannya, Harun menetapkan bagian muslim dari zona ini sebagai provinsi militer tersendiri dengan sebuah pemerintahan di bawah seorang jindral atau amir. Kebanyakan serbuan juga menghasilkan jumlah rampasan yang cukup besar berupa budak, barang berharga, dan barang-barang lainnya. Namun beberapa berakhir bencana. Pada tahun 791 Masehi, pasukan muslim mencapai kaiseri dalam serangan perampasan seperti biasanya. Namun dalam perjalanan pulang, mereka terperangkap dalam sebuah balai salju di pegunungan yang tinggi, di mana mereka musnah dalam dingin yang mencekam. Meski demikian, Harun tak pernah lupa melaksanakan ritual ibadah agamanya. Setiap hari, dia melakukan sholat 100 rokaat. Dan dia berhaji ke Mekah menggunakan unta sebanyak 7 kali. Dan haji yang kedelapan, dia lakukan dari Syam ke Mekah dengan berjalan kaki. Dia juga memberikan harta dalam jumlah sangat besar kepada penduduk Mekah dan Madinah, dua kota suci dalam Islam, dan kepada para jamaah haji yang miskin sepanjang perjalanan. Ialah satu-satunya Khalifah Abbasiyah yang membebani dirinya dengan sebuah kewajiban yang sangat keras. Dan barangkali, ialah satu-satunya yang memaksa dirinya melaksanakan begitu banyak sujud dalam sholat hariannya. Setiap penguasa memiliki kelemahan. Dan kelemahan Harun adalah suksesi dirinya. Harun kebingungan kepada siapa dia akan mengwariskan kerajaannya. Hal ini tercermin dari sikapnya yang ambigu. Dia mengangkat tiga putranya sekaligus sebagai putra mahkota. Al-Amin si Arab pada tahun 791 Masehi, Al-Ma'mun si Persia pada tahun 798 Masehi, dan Al-Mu'taman pada tahun 802 Masehi. Akibatnya, para wazir dan kepala daerah dinasti Abbasiyah mengalami perpecahan. Mayoritas wilayah Syam, Palestina, Mesir, dan Jazirah Arab yang didominasi oleh suku Arab mendukung Al-Amin. Sedangkan Persia, Jurjan, Khurosan, dan Trans-Sosiana yang didominasi oleh orang-orang Arab mendukung Al-Ma'mun. Sampai suatu ketika, Khalifah semakin tertekan dan berkata kepada wazirnya Yahya bin Khalid. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat tanpa meninggalkan wasiat ketika Islam masih dalam semangat mudanya dan agama ini masih segar. Bangsa Arab bersatu, lalu muncullah percekcokan berebut suksesi dengan hasil menyedihkan yang sama-sama kita ketahui. Adapun untukku, aku bermaksud mengatur suksesiku dan mewariskannya ke tangan orang yang watak dan perilakunya kusukai dan yang kemampuan politiknya kuyakini. Orang yang demikian adalah Al-Ma'mun. Namun keluarga ku lebih cenderung pada Al-Amin untuk memajukan warisan dan keturunan Arab mereka sendiri meskipun mereka tahu bahwa dia impulsif, berlebih-lebihan dan bejat. Nah, kalau aku menunjukkan kesukaanku pada Al-Ma'mun, aku akan membuat keluarga ku membenciku. Tapi kalau aku menjadikan Al-Amin satu-satunya pewarisku, aku khawatir hal itu akan membawa bencana pada negara. Akhirnya, keduanya memutuskan bahwa keinginan Bani Hashim harus dituruti. Tetapi Al-Ma'mun harus dijadikan pewaris tahta berikutnya setelah Al-Amin. Namun sekarang munculah faktor lain. Al-Amin dan Al-Ma'mun yang sudah beranjak dewasa secara resmi diberi bagian kerajaan untuk diperintah di bawah bimbingan keluarga Barmak. Al-Ma'mun mendapatkan kepercayaan atas provinsi korosan yang besar namun bergejolak dan mendapat pasukan militer yang banyak untuk menjaganya tetap stabil dan aman. Al-Amin ditugaskan ke barat termasuk Syam dan Irak. Sedangkan Al-Ma'mun mendapatkan kekuasaan atas Mesopotamia Utara dan provinsi militer sepanjang perbatasan Bizantium. Sebagai usaha mencegah pertempuran antara kedua putranya, Harun memutuskan sebuah kesepakatan resmi yang ditanda tangani kedua putranya di Mekah pada saat musim haji tahun 802 Masehi. Kesepakatan tersebut berbunyi bahwa Al-Amin akan menjadi kholifah pertama namun Al-Ma'mun yang akan menggantikannya walaupun Al-Amin memiliki putra yang sudah dewasa. Al-Ma'mun juga akan memiliki otonomi yang hampir penuh dalam wilayah kerajaan bagiannya dengan pusat di Khorosan. Al-Amin juga akan memberinya akses terhadap seluruh tanah dan barang di bagian kerajaannya dan tidak akan turun campur dalam penunjukan administratif yang dibuatnya. Akhirnya pada 23 Maret tahun 809 Masehi Harun meninggal dunia diutus karena sakit yang semakin memburuk ketika melakukan perjalanan menuju Khorosan. Harun berhasil menjadikan Abbasiyah berada pada puncak peradaban dan ilmu pengetahuan serta disegani kerajaan di berbagai belahan dunia namun mewariskan sebuah konflik yang akan menjadikan dinasti Abbasiyah terus berseteru sampai akhir hayatnya. selamat menjadikan selamat menjadikan selamat menjadikan selamat menjadikan selamat menjadikan